Tak hanya Jakarta yang punya cerita, orang nomor satu di Jakarta, Jokowi Dodo ternyata juga punya cerita di hari ulang tahun Ibu Kota. Mengenakan baju sadariah khas adat Betawi, Jokowi hadir sebagai inspektur upacara di lapangan Monas, sengaja menggunakan bahasa Betawi dalam sambutannya. Disinin ayo nyampein bidato kali ini, gunakin bahasa Betawi. Mohon maaf, amin para tokoh masyarakat Betawi, kalau berasa aja sambut aduk, pas glokatnya, glokatnya. Gaya Betawi ala Jokowi ini sontak membuat peserta upacara tertawa. Selain kaku, bahasa Betawi ala Jokowi juga berlogat Jawa. Mantan wali kota Solo ini mengaku sudah berusaha keras belajar bahasa Betawi. Di ulang tahun Jakarta, Jokowi meminta warga Ibu Kota bersama-sama menjaga Ibu Kota. Tema peringatan, hari ulang tahun 486 kota Jakarta adalah Jakarta baru, Jakarta kita. Punya maksud mengajak warga Amistik Golden lainnya buat nyingsingin lenan baju ngebangun. Nyingsingin lenan baju buat ngejaga. Nyingsingin lenan baju buat ngerahat dan rusih program-program Jakarta. Di usia Jakarta yang sudah tidak muda lagi, Jokowi dihadang beragam permasalahan. Probe-probe masalah-masalah itu semuanya memang kita ini memang pengennya kebutuh-kebutan, pengennya menyelesaikan. Tetapi sekali lagi ada yang bisa dicepetin, ada yang tidak dipercepat. Tetapi harus juga ada yang lewat tahapan, ada proses depan. Ada yang seperti ini. Di singgung tentang mimpi warga Jakarta, bebas macet dan bebas banjir, Jokowi berjanji akan mengurai satu persatu permasalahan yang ada. Asalkan warga Ibu Kota mau bersama-sama membangun Jakarta. Krediansa, Edwin Armand, Jakarta. Terima kasih telah menonton!